Terima kasih telah menonton! Dan kita juga kasih tips gimana sih cara memilih semangat yang tepat Betul, dan tadi kita juga udah ngebahas soal B3 Iya, sekarang udah jadi B3 ya Sekarang udah jadi B3 Terus tadi kita juga udah ngebahas SIMC Kita udah kasih tips-tips gimana cara memilih kado buat pacar lo Wow, itu seru banget ya Dan juga tadi banyak banget informasi-informasi yang lain tentunya Dan both winners harus mention Twitter kita dan juga follow Follow pastinya, jangan lupa follow Terus udah gitu kalo mau pesen-pesen lagu juga bisa Abisnya kita bakalan dengan seru nih Iya, bakalan ada bintang tamu yang spesial yang tadi udah kita kasih tau di awal gitu Bener banget Saatnya di segmen guest of the week Dan nanti kita juga bakalan ada quiz ya Iya, bakalan ada quiz yang dimana lu bisa memenangkan hari-hari yang menarik Pastinya dari Rande Nah, ini dia pertanda kalo misalnya Pertanda Guest kita udah nyampe nih Oke, oke langsung aja kita sampein guest kita Eh, langsung aja yuk Halo 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 personilnya Oke perkenalin kami dari Antik dan aku Andi di vokal akuin dibahas lagi di gitar lagi di gitar endingnya nanggung lagi sibuk apa nih Sibuk buat single selanjutnya selanjutnya ya belum jadi sih tapi mudah-mudahan cepet Amin selesai proyekannya ya malu dong diceritain sedikit latar belakangnya terbentuk band Antik ini Antik band tuh udah dari tahun 2000 ya 2002 ya jadi awalnya sih masih nama bandnya apa ya dulu awalnya dulu dulu mungkin nama bandnya lain gitu ya nama bandnya B namanya terus sekarang ya berubah jadi Antik personilnya juga udah berubah berhasil berganti tapi antiknya tetap ada antiknya tetap jadi dari dulu sampai sekarang namanya tetap Antik ya kenapa namanya Antik ya apa karena personilnya Antik-Antik itu apa ya kita punya filosofi ya itu semakin semakin lama semakin bernilai kayak barang Antik gitu ya ya harus dicari orang oh disayang disayangnya bisa 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 aku denger-dengar nih denger-dengar dulu namanya sempet Antik kue terus abis itu berubah jadi Antik abis itu berubah lagi jadi Antik kue iya biasanya ya bacanya tetap antik ya itu kenapa tuh lu kan namanya Antik kue itu Antik banyak orang bilang sebenarnya kita maksudnya pengen orang mengucapkan Antik tapi orang banyak bilang Antik kue Antik kue Antik kue jadi salah gitu ya akhirnya mungkin harus Antik kali ya akhirnya kita lupa jadi Antik lama-lama orang udah kenal tapi ada yang nanya Antik kue itu Antik ya terus kita edukasi namanya itu sebenarnya Antik juga akhirnya karena banyak yang nanya ya udah kayaknya berubah lagi balik aja ya ke awal ya galau dulu ya ya abis itu sebenarnya bagi kita labil sih sebenarnya ini tetep Antik sih Wonton ini tetep Antik yang penting ya nah kira-kira nih kan Antik juga udah punya lagu udah punya album juga kan waktu itu kerjasama sama satu franchise di Indonesia nah bisa ceritain sedikit itu soal albumnya kok album Antik udah punya dua album ya yang terakhir tahun 2010 ya yang album yang kedua dan sekarang kita lagi persiapan album tiga persiapan berjuang ya dan berdoa itulah yang kita kerjakan sekarang semoga sukses kalau gitu ya buat album ketiganya Amin 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 kalau Antik sendiri nih sebenarnya genre-genre musiknya tuh kayak gimana sih gitu apa sih yang pengen ditonjolin dari musiknya jenrenya masih pop tapi kita cuma cuma hanya pengen-pengen sedikit mengedukasi para pendengar aja eh eh sedikit biar agak lebih pintar mendengarkan musik sebenarnya sih bukan jadi lebih ya pop tapi masih ada-ada unsur yang aneh lah bisa 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 Antik mau bawain lagu apa nih yang pertama satu bintang satu bintang ya lagu ini yang kedua ngoverin lagu orang The Police message in the body Oke langsung aja ya ini ya Antik ang7 Kau selalu mempermainkan hatiku Hingga membuat diriku merasa tertipu Kau pun harus mengerti semua cinta yang ku miliki Mungkin ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu Dan jangan pernah engkau siapkan seseorang yang ada di hatimu Pastikan hanya ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu Hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu Oh kau pun harus mengerti semua cinta yang ku miliki Mungkin hanya ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu Dan jangan pernah engkau siapkan seseorang yang ada di hatimu Mungkin ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu Hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu Mungkin ada satu bintang yang dapat menghiasi hatimu Dan jangan pernah engkau siapkan seseorang yang ada di hatimu Mungkin ada satu bintang yang selalu menyinari jalanmu Hingga akhirnya kau sadari dirikulah yang ada di hatimu Oh hatimu Oke next song dari band yang sungguh sangat kita favorit kan The Police Let's sing the battle One, two, one more loneliness than any men could be Rescue me before I fall into despair I said and it's always to go I said and it's always to go I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad Message in a battle My message in a battle A year has passed since I wrote my note I still have not been strapped from the star Only love can't keep me together Love can mean your life but love can break your heart I said and it's always to go I said and it's always to go I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I hope that someone gets mad I said and it's always to go I said and it's always to go I hope that someone gets mad 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 — Wi-ki! — Keren banget! — Superbiasa sering Clerk Inc ih. — Eh Inya, susah. Biar mereka bisa ngomong gitu! Ya baik itu tadi.... — Keren banget ya, lagi lagu yang single pertama ya. Itu udah lama banget ya, tapi itu sangat familiar di kuping kita pasti. Itu kalau bisa dicertekan sedikit gak, soal lagunya? Kalau lagunya kayaknya harus nanya愛 yang bikin ya. lagunya tuh satu bintang tuh tentang nobody to be somebody jadi yang dulunya siapa-siapa sekarang bukan siapa-siapa sekarang menjadi siapa-siapa akhirnya si Doi nyesel gitu hahaha itu berdasarkan sepertinya sih pengalaman pribadi dari pencipta lagunya jadi ternyata maknanya itu ya roda selalu berputar lah yang tadinya siapa-siapa bisa jadi bukan siapa-siapa dan bisa jadi siapa-siapa lagi kalau bikin lagu-lagu gitu terus dalam kalian bermusik itu inspirasinya tuh dari mana dari dari berbagai hal sih ya pokoknya yang ada di bumi bukan di Mars gitu tapi yang dominan wanita ya lebih ke apa ya ada pertanda lagi tanda kalau inilah pertanda quiz-quiz udah habis iya iya jangan pulang ya oke langsung aja kita sebelum kita masuk kuisnya ya kita mau review dulu pemenang minggu lalu ini dia Karista C Satria jawabannya empat oke selamat ya Karista selamat ya udah udah pertanyaannya apa tuh berapa pacar saya bukan-bukan empat gitu ya jawabannya empat personil personil ildivo ildivo personilnya ada berapa gitu oh iya kalau sekarang pertanyaannya dimana lu bisa memenangkan hadiah juga adalah oke minta tolong Mas Andi buat bacain tahun berapa ab3 dibentuk ini ab3 ya bukan abc kecap abc nah gampang banget lah pertanyaannya kalau kita udah ngasih tau ya iya kalau binar simak nih dari awal pasti tau jawabannya apa ya secara gampang banget langsung aja mention ke atradionetshow terus lu sebutin nama spasti jawaban spasti hashtag quizradionetshow jangan lupa di mention atradionetshow dan jangan lupa lagi di follow diulangin lagi mungkin tahun berapa ab3 dibentuk ini ab3 ya bukan abc kecap abc jangan salah jawab kalau kecap abc itu sebelum tahun 45 iya luar biasa pemerhati kecap pengamat kecap pengamat kecap maaf sekarang gak ada kedelai kan oh iya lagi susah curhat ya ini salah fokus balik ya jadi cara jawabnya gampang banget langsung aja mention ke atradionetshow isinya itu adalah nama spasti jawaban spasti hashtag quizradionetshow nanti bakal dapet hadiah menarik dari radionetshow pastinya sekarang itu lanjut ngobrol-ngobrol lagi nih lanjut lagi lagi nih tadi keputus gitu kalau misalnya ada kalau musisi gitu musisi band atau penyanyi yang mau pengaruhi kalian itu ada gak? influencenya teman? dari mana aja gitu ada banyak sih tadi satu tuh ada polis ya polis the beatles the beatles stone temple palette banyak lah banyak banget ya influencenya nih aku mau nanya pengalaman kan udah udah lama lah kita berterjun di dunia musik kan itu ada pengalaman tersendiri gak sih? misalnya pengalaman yang menarik lah pas lagi manggung dimana gitu pengalaman lucu gitu bisa dibagi-bagi nih ke kita ini pengalaman sebenarnya mengenaskan ya mengenaskan sebenarnya ini aib buat saya buka disini cuma mumpung saya lagi mood untuk menceritakan lainnya apa ya? lupa gue ceritakan jadi udah berapa kali manggung tuh aduh gimana ya? aku menemukan beberapa laki-laki gitu saya manggung disini ada laki-laki satu gitu kan kayaknya ngefans banget ke panggung berikutnya begitu juga sampai tiga kali kan gue bilang aduh kayaknya fans gue laki-laki gitu oh jadi oh jadi kegemaran laki gitu kalau gue sih gitu yang lain gak tau deh gimana ada mungkin mau cerita kalau gue sih lebih ke gitu kaget ngeliat ada sama yang Andi gitu itu orangnya sama atau? beda-beda sih beda-beda sih soalnya daerahnya beda-beda oh iya tapi tiba-tiba bisa sama gitu karena sempat di javu itu mah masih menggungi jatuh mungkin lagunya nyentuh langsung kena gitu kan jadi dia langsung wah fans gitu iya mungkin tapi laki gitu itu dia ya maksudnya tapi laki gitu ya iya laki tapi ngomong-ngomong soal fans nih apa sih arti fans buat kalian? pasti ada nama fans iya 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 kalau fans segalanya ya buat gitu ya tanpa mereka tuh kita gak ada gak ada ya ada tapi gak keliatan bener-bener kita bisa ada tapi kalau gak ada fans gak keliatan keberadaan kita gak keliatan oh iya jadi kayak hantu gitu kan kalau gak ada orang gak ketahuan kalau dihantu apa enggak harapan kedepannya nih buat Antik sendiri kedepannya semoga album ketiga cepat kelar kelinis 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 industri makin membaik amin amin jobnya banyak deh amin itu yang utama ya amin oke sekarang waktunya promo ya kalau misalnya ada orang yang mau hubungin Antik gitu pengen kenal lebih jauh personilnya bisa ke itu udah ada ya ke twitter bisa ke nomornya Agil aja bisa hubungin twitter kita masing-masing kemudian ada di layar iya ada juga ke Antik Benja langsung at antik underscore id di bawah ini ya mudah-mudahan bisa membaca semua ya ya langsung aja gede banget hurufnya ya itu udah gede banget kalo gak nge-add wah keterlaluan iya gitu oke gak follow itu keterlaluan abis itu langsung nambah kan follower langsung tambah berapa ribu ya udah susah-susah dipampang gitu gak di follow takutnya berkurang lagi enggak dong jangan dong jangan berkurang ya untuk website-nya nih bisa langsung aja dibuka di www.antikbenku.com antikbenku.com oke ya tadi belum dijawab loh nama fansnya apa sih nama fansnya anti kolektor anti kolektor anti kolektor anti kolektor ya masih berhubungan koleksi barang-barang anti iya benar sekali unik ya unik ya oke gak kerasa banget ya Yuni ya kita udah 2 jam menemani biners betul sekali dan sekarang ada antik juga disini ya kita mau terimakasih sama pertama buat makeup kita dari Purbasari dari Purbasari buat baju kita dari Sularnas lupa gitu ya iya dari Sularnas abis itu thank you juga buat Antikben sama-sama terimakasih dan terimakasih buat biners yang udah nonton kita dari awal sampai dengan akhir dan juga untuk seluruh crew yang sudah bertegas pada hari ini oke oke dan Goyunia dan Nita kita sampai ketemu lagi di minggu depan dan inilah Antik telah habis kata-kata untuk membuatmu percaya bahwa aku disini kan berubah untukmu menjadi yang engkau mau dulu aku pernah salah membuat hatimu lelah dan selalu kuulangi hal yang tak kau sukai seakan kau tak berarti Andai waktu ini dapat ku putar dan ku kembalikan engkau di sisiku sayang 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 semua semua terlambat hanya tinggal penyesalan bagiku terlambat 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 dan ku kembalikan engkau terlambat Di sisiku sayang semua terlambat Hanya tinggal penyesalan bagiku Andai waktu ini dapat kukuhkan Dan ku kembalikan engkau Di sisiku sayang semua terlambat Hanya tinggal penyesalan bagiku Bagiku Penyesalan bagiku Oke, next song Hits kita di album kedua Dia atau Dia? Intro Rasanaku membuat itu Merentukan cinta sedati Minta ingin ada hati yang kecewa Dan terluka karena salah Ku memilih cinta Ku terjebakkan karena dua Hati yang ku cinta Hingga bibir ini tak sanggup berkata Tuhan tolong aku Aku pilih dia atau dia Aku bingung sembuh yang berterima ini Buatku gila ku tak ingin ada hati yang terluka Ku terjebakkan karena dua Hati yang ku cinta Hingga bibir ini tak sanggup berkata Tuhan tolong aku Aku pilih dia atau dia Ku terjebakkan karena dua hati yang ku cinta Hingga bibir ini tak sanggup berkata Ku terjebakkan karena dua hati yang ku cinta Hingga bibir ini tak sanggup berkata Tuhan tolong aku Aku pilih dia Tuhan tolong aku Aku pilih dia Tuhan tolong aku Aku pilih dia atau dia Thank you